Rusia mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Pengadilan Kriminal Internasional atau IJJ, Piotr Joseph Hofmanski. Perintah ini terbit sebagai bentuk penolakan Rusia atas keputusan IJJ para telalu. Saat itu, IJJ memerintahkan negara anggota untuk menangkap Presiden Rusia Vladimir Putin atas tuduhan kejahatan perang di Ukraina. Kementerian Dalam Negeri Rusia kembali merilis daftar orang yang dicari pada Senin 25 September. Selain Hofmanski, Wakil Presiden IJJ Luzdelkarmen Karanza dan Hakim Bertram Smith juga menjadi buron. Sebelumnya, Rusia juga memasukkan Hakim IJJ Tabutomoko Akane dan Jaksa Karimkan ke dalam daftar orang yang dicari. Mereka dianggap bertanggung jawab atas terbitnya surat penangkapan Putin Maret lalu. Rusia sendiri telah menyatakan bahwa surat tersebut tidak sah secara hukum. Sebab Moskow tidak termasuk dalam deretan negara anggota IJJ. Rusia juga membantah tuduhan bahwa Putin telah melakukan kejahatan perang di Ukraina. Termasuk melakukan deportasi secara ilegal anak-anak dari Ukraina ke Rusia. Sejak surat itu terbit, Putin tak pernah lagi melakukan perjalanan ke luar negeri. Sebab ia dapat ditangkap jika berani mengejakan kaki di negara anggota IJJ. Saat ini anggota IJJ terdiri dari 123 negara dan pusat yang berada di Belanda.